PKB, demikian bijak betul ya dilanjutkan dari fraksi Partai Demokrat Pak Sartono Hutomo izin pimpinan, nanti kira-kira kan jatah kita 5 menit nih, kalau kira-kira saya 2 menit nanti saya lanjutkan Pak masih bisa? gak bisa? strik nanti selanjutnya saja terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Menteri, yang kami hormati dan seluruh jajaran, para sahabat Komisi 7, pimpinan, yang kami hormati selamat tahun baru untuk kita semua, senantiasa kita diberikan kesehatan dan kekuatan para sahabat sudah membedah tadi secara tajam tentang kunjang-kanjing permasalahan energi khususnya batu bara kira-kira 1 bulan sebelum tahun baru, kami apa, ngobrol itu di WA Group dengan Pak Ketua juga Pak Sugeng tentang gimana tahun 2022 ini Pak Sartono terawangan saya itu salah satu permasalahan selain Covid ekonomi yang juga masih belum apa, mengembirakan energi ini Pak Ketua ini terawangan saya itu dan juga bencana alam ini bercanda tapi serius itu terjadi tahun baru di awal kita kena masalah batu bara dan luar biasa dan juga saya mengingatkan tentang bencana alam ini juga yang berhubungan juga nanti tentang geologi kita di akhir tahun dikejutkan oleh apa, erupsi daripada Gunung Semeru dan kaget gitu kita semua karena tidak ada juga early warning gitu yang disampaikan oleh yang punya pemangku lah ya kebijakan atau pemangku tugas daripada untuk mensosialisasikan memberikan atau memberi tangan hal tersebut apa yang menjadi keresan ya sahabat dan kita semua dan seluruh bangsa Indonesia ini bahkan saya pikir juga dunia tentang kepastian-kepastian yang tadi juga sudah diurekan begitu melimpah kita batu bara tetapi cadangan kita hanya satu minggu ini juga sangat memprihatinkan juga juga saya saya singkat-singkat itu tentang PLN batu bara ini apa ya gendernya apa sih setelahnya apakah dia tugas hanya untuk mensupply daripada kebutuhan batu bara PLN atau dia disitu ada bisnis juga kalau dalam ini kan di bawah BUMN kan kementerian BUMN kan ini jadi pasti dia tidak berpikir untuk bagaimana mensupply daripada kebutuhan utama di PLN tapi ke bisnisnya mungkin bermain bisnis lah begitu ini juga harus ada kejelasan jadi kalau ada suara-suara agar dibubarkan ya masuk akal juga ini catatan-catatan ini mungkin yang yang perlu menjadi apa concern saya gitu beberapa kali media juga menyampaikan tentang bagaimana pelarangan ekspor dan waktu itu kami memberikan support Pak Dijen Pak Menteri kita memberikan support supaya ada evaluasi lah gitu tambang-tambang yang selama ini beroperasi dan sebagainya tentang ekspor juga waktu itu saya sampaikan kita tidak tahu permasalahan internal tapi kebutuhan untuk dalam negeri harus diutamakan apapun yang terjadi nah itu itu form itu saya sampaikan waktu keluar tentang larangan ekspor itu saya pikir nanti Pak Nasir akan memperdalam tentang DMU tadi mungkin ada pandangan-pandangan masukan yang cerdas gitu yang bisa bisa menjawab permasalahan-permasalahan ini demikian ketua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fraksi Parti Demokrat Pak Sartono